Edunitas, being successful is easy. Dan resmi berdiri melalui SK Mendiknas pada tanggal 15 Maret tahun 2000. Hingga kini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada telah meluluskan sarjana S1 dan D3 khususnya di bidang manajemen dan akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada membuka program studi D3 akuntansi, D3 manajemen, S1 akuntansi, dan S1 manajemen. Program studi D3 akuntansi dengan konsentrasi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi anggaran, dan akuntansi biaya. Dengan prospek kerja sebagai berikut. Selanjutnya, ada program studi D3 manajemen, dengan konsentrasi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen kewirausahaan, dan manajemen operasional. Dengan prospek kerja sebagai berikut. Lalu ada program studi S1 akuntansi, dengan konsentrasi akuntansi keuangan, akuntansi anggaran, akuntansi pajak, akuntansi perbankan, dan akuntansi biaya, dengan prospek kerja sebagai berikut. Dan terakhir, ada program studi S1 manajemen, dengan konsentrasi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, manajemen kewirausahaan, dan manajemen operasional. Dengan prospek kerja sebagai berikut. Sekolah Tinggi Rumah Ekonomi Widya Persada, tersedia dua program perkulian, yaitu program perkulian reguler dan perkulian karyawan. Ruta menuju Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada, diantaranya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Biaya Perkulian Biaya Perkulian Hanya Dengan 300.000 Rupiah Anda Sudah Bisa Kuliah Ayo, daftarkan dirimu sekarang juga, sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik.